selamat menikmati di sini dikatakan bahwa konsumsi buah dan sayur dapat meningkatkan konsentrasi karatenoid sehingga dapat menekan penyakit kardiovaskuler yang mana merupakan penyakit utama kematian dini di dunia diet yang dapat diterapkan yaitu diet mediterania diet mediterania dalam pengaplikasiannya mengandung lemak jenuh rendah dan lemak tak jenuh tinggi dimana komponen utamanya adalah kombinasi minyak zaitun dan tomat yang kita ketahui bahwa tomat itu mengerupakan sumber utama dari likopen selain minyak zaitun dan tomat di diet mediterania juga mengandung sayuran berdaun hijau yang kaya akan vitamin, antioksidan, mineral dan karatenoid responen dalam penelitian ini yaitu 23 orang dengan rentang usia 18 sampai 60 tahun dimana kriterianya yaitu sehat tidak merokok, tidak mengkonsumsi obat yang dapat mengganggu penyerapan vitamin dan karatenoid, tidak sedang mengkonsumsi suplemen atau mineral selama 4 minggu sebelum dimulanya penelitian responden tadi dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok minyak zaitun yang berisi 11 orang dan kelompok tanpa minyak zaitun berisi 12 orang tahap persiapan antara lain setiap responden mengkonsumsi 470 gram tomat yang sudah direbus dalam api sedang selama 10 menit kemudian tomatnya dimasak dengan penambahan 25 miligram minyak zaitun tomat dimasukkan ke dalam freezer dengan suhu minus 20 derajat dengan mengandung likopen sebanyak 20 miligram ketika akan dikonsumsi oleh responden tomat tersebut dihangatkan kembali dalam microwave selama 2 menit dan diaduk selama 22 menit juga kemudian tomatnya dikonsumsi dengan 2 lembar roti dan jus responden harus menunggu 2 jam untuk mengkonsumsi makanan lain temuan utama dari penelit ini adalah penambahan minyak zaitun dalam jumlah sedang pada tomat yang dipotong dadu secara signifikan dapat meningkatkan konsentrasi plasma likopen yang ditunjukkan oleh peningkatan plasma cis dan translikopen setelah 5 hari diet tomat dan minyak zaitun tetapi dengan tidak ada minyak zaitun tidak ada kenaikan signifikan dalam konsentrasi plasma total likopen atau translikopen dan hanya sedikit peningkatan cis likopen peningkatan penyerapan likopen dari tomat yang dimasak dengan minyak zaitun diakibatkan oleh sifat lipofisik dan ekstraksi likopen ke dalam fase lipofisik selama memasak memasak dapat menyebabkan lemak menjadi kendaraan untuk penyerapan lemak dibutuhkan dalam penggabungan likopen ke dalam misel lipid diusus dan misel lipid tersebut hanya terbentuk apabila lemak cukup untuk merangsang pelepasan asam empedu dari kantong empedu selain itu konsumsi beta-karoten yang juga ditemukan dalam tomat meningkatkan penyerapan likopen sehingga penyerapan likopen lebih besar dari jus tomat olahan panas yang direbus dengan minyak zaitun minyak jagung 1% dibandingkan dengan jus yang tidak diproses penelitian yang lain juga menunjukkan bahwa mengolah makanan kaya karatonoid dengan panas dan penambahan minyak dapat meningkatkan konsentrasi karatonoid dalam klilomirkas dan serum pengamatan ini menunjukkan bahwa prevensial cis isomer ke dalam tubuh manusia risasi isome in vivo atau degrasi atau ekstresi translikopen lebih cepat cis likopen lebih larut dalam misel asam empedu dan juga secara preferensial dimasukkan ke dalam klilomikron dibandingkan dengan translikopen dimana peningkatan kecil konsentrasi likopen cis plasma bahkan terdapat dalam kelopok yang tanpa minyak zaitun perubahan ini mendukung kemungkinan terjadinya penyerapan prevensial konsentrasi total likopen dalam makanan tidak terpengaruh oleh memasak tetapi pemanasan melalui proses perebusan selama kurang lebih 1 jam dilaporkan dapat mengubah profil isomer geometris likopen menghasilkan isomerasi dari semua trans kecis likopen sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok tersebut yaitu kelompok dengan minyak zaitun dan kelompok tanpa minyak zaitun menunjukkan bahwa konsumsi tomat dapat meningkatkan kadar likopen plasma secara signifikan untuk mengurangi oksidasi LDL dan dapat meningkatkan aktivitas oksiden plasma sementara itu kader likopen plasma di kedua kelompok perlakuan hanya kelompok yang menggunakan minyak zaitun yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan aktivitas antioksiden plasma mungkin begitu yang saya dapatkan dari jurnal 1 terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati